sebentar lagi dia akan masuk penjara dia itu mau mengeluarkan waktu kita patut menduga ada seorang ibu NM di luar sana yang 2 tahun ambil 2 tahun membuat anaknya tidak ada yang bertanggung jawab di UK sana karena itu setelah berhubungan pacaran LDR dengan saudara Fadil Al-Fajar Bajideh ada kesepakatan dia pulang dan tidak melakukan pekerjaan yang ada kaitannya dengan 303 memanas Pasteran Nikita Mirzani dan Rasman Nasution yang menjadi pengacara Fadil Bajideh kini Rasman memutar balikan fakta menyebut bahwa Nikita Mirzani telah menelantarkan putrinya yakni Laura Mizani setelah 5 kali datang untuk bertemu dengan NM ternyata ditolak maka dengan rendah hati dan murah hati keluarga Bajideh menerima dan mencarikan tempat tinggal karena itu tolong dilihat secara jernih NM ini bagaimana dia? apakah tidak termasuk penelantaran? apakah tidak termasuk membiarkan? kenapa? kok sekarang baru ribut bersuara? strategi Rasman rupanya berhasil Fadil Bajideh tak jadi ditahan pada pemeriksaan pertama kali tak seperti yang ini kita sampaikan akan langsung naik statusnya menjadi lidik rupanya Rasman membuktikan bahwa Nikita Mirzani menelantarkan anaknya dengan bukti video lama di televisi swasta betul memang sudah dihapus dari kakak sudah tidak ada lagi namanya di kakak tidak ada lagi di hak waris semua asuransi tiga-tiganya sudah dicoret ya sudah betul jadi sudah semuanya tuh semuanya apa yang akhirnya Nikita ngambil keputusan itu? karena dia memilih jalan itu dan dia sudah dewasa katanya ya sudah jadi jalanin aja apa yang sudah menjadi keputusannya tapi Nikita tahu gak kalau sekarang lalu udah balik ke Indonesia? kalau lihat dari social media ya tahu tapi sudah gak peduli sih ada diat dari Loli gak hubungi? gak ada sama sekali tidak mau juga tidak perlu tidak usah biar bagaimana Niki adalah ibu tapi sampai segitunya rasa sakitnya Niki kalau dari keluarga sudah mengkelaskan tapi sebagai ibu tetap mendoakan aku tuh orangnya kok kalau sudah tidak-tidak gitu ya nanti waktu saja merubah semuanya tapi enggak untuk setahun dua tahun tiga tahun gak tahu kapan karena dia memilih jalan yang seperti itu ya kan ya sudah kan dia mau bebaskan ya dia mau bebas ya udah dibebasin kan jadi mau apapun yang dilakukan di luar sana ya itu udah jadi tanggung jawab dia bukan tanggung jawab aku dan keluarga gitu oke sudah bukan sebulan dua bulan masalah ini kok ini udah setahun kan dari yang gak bisa tidur gak bisa makan berat badan menurun bergantinya bulan yaudah rasa ikhlas itu ada dengan sendirinya yang sudah jalan begitu saja gitu perlu dari dulu buk hati aku yang terdalam sudah dimaafkan tapi tidak perlu lagi ketemu dia sudah besar mau apa udah air balik juga anak laki-laki itu sama anak perempuan tuh treatmentnya beda perempuan itu punya rahim pasti akan mengandung ya kan kalau dia tidak bisa jaga dengan baik ya kan dia yang rugi sendiri siang ini apa yang Niki sampaikan gak ada selesai selesai sudah tapi ada pertanyaan gak dari anak-anak Niki gak ada beradaan kakaknya Aska kan sudah tahu betapa badungnya dia di rumah jadi dia ngomong sama orang-orang ya kakak suka begini gini gini gitu tapi yang dijelaskan sama Niki dia sudah satu tahun dia lewati ini semua ya dan akhirnya sampai akhirnya dia ikhlas dan tandanya itu dia sudah berdamai dengan dirinya sendiri gitu ya setauku dia balik pun bukan karena dia pengen pulang tapi dia sudah di deportasi dia sudah tidak bisa balik ke UK sudah di blacklist karena dia tidak melanjutkan sekolah ya kan terus kemarin di tempat penampungan itu semua sudah dimonitor makanya mau gak mau dia harus balik gitu tapi dipulangkan dengan cara yang baik harusnya kan di Borgol diantar ini kan tidak gitu oke jadi di ya pokoknya diperlakukan sebaiknya intinya adalah dia balik ke negara berarti kan kalau kayak gitu aku masih memantau dia karena kan aku tahu semua tapi setelah itu ya sudah selesai gitu oke gak perlu terlalu dekat ya dari jauh juga sudah dilakukan untuk memantau anak sudah yang penting kan dia waktu di tempat penampungan di tempat penampungan yang baik bukan tempat penampungan yang satu kamar lima orang empat orang gak gitu dia satu kamar satu loh kayak apartemen rasman arif nasution kuasa hukum faril bajide mengungkapkan latar belakang yang menyedihkan mengenai kehidupan laura meizani alias loli anak nikita mirzani setelah pulang dari inggris dalam pernyataannya rasman menuduh bahwa nikita telah menelantarkan anaknya tersebut yang berpotensi membahayakan masa depan laura karena patut menduga ada seorang ibu nm tidak bertanggung jawab terhadap anaknya tegas rasman tuduhan ini mencuat setelah loli kembali kondisian dan mengalami kesulitan dalam beradaptasi rasman melanjutkan bahwa selama berada di inggris loli terlibat dalam hubungan asmara jauh dengan fadel menurut rasman saat pulang ke indonesia loli tinggal bersama keluarga fadel yang dengan senang hati menanggung kehidupannya setelah lima kali datang untuk bertemu dengan nm ternyata ditolak maka dengan rendah hati dan murah hati keluarga bajideh menerima dan mencarikan tempat tinggal ujarnya pernyataan rasman semakin memicu perhatian saat ia mempertanyakan sikap nikita yang menolak kedatangan loli setelah lama tidak pulang nm ini bagaimana dia apakah dia termasuk penelantaran apakah tidak termasuk membiarkan kenapa kok sekarang baru ribut baru suara kata rasman melanjutkan lebih jauh rasman juga menyebutkan bahwa permasalahan loli terkait dengan dugaan pelanggaran pasal 303 ke uhp yang dikaitan dengan perjudian olen jadi ada kesepakatan dia pulang dan tidak melakukan pekerjaan yang ada kaitannya dengan pasal 303 ungkapnya menambahkan kompleksitas kasus ini rasman menjelaskan bahwa langkahnya membuka isu ini adalah demi membela kliennya Fadil Bajide yang saat ini terjuta dalam kasus dugaan persetubuhan dan aborsong yang menekankan pentingnya melihat masalah ini dengan perspektif yang lebih objektif dengan perspektif yang lebih objektif jangan menjustifikasi saudara Fadel kita harus melihat masalah ini dengan jenis tegas rasman kemudian tentu hal tersebut cukup menarik perhatian kita semua di tengah persetelan antara Nikita Mirzani rupanya rasman berusaha menguak dan membuka beberapa lembaran tentang Nikita Mirzani terkait juga dengan putrinya si Loli tersebut ya bagaimana kah kisahnya dan bagaimana statement Nikita Mirzani terkait hal ini yuk simak ini dia kata Nikmir sebentar lagi dia akan masuk penjara dia itu mau mengulur waktu kayak gimana pun ujung-ujungnya dia bakal dipenjara ujung-ujungnya ya jadi gak apa-apa ulurlah waktu selama-lamanya ya tapi kesempatan dia tuh cuma tinggal hari Jumat saja selebihnya gak ada lagi tuh bisa ditunda-tunda gak ada si tripang dekili hitam ya bagaimana kalian guys jangan lupa kasih komentar like dan masukkan agar tambah seru keuan mereka berdua yang so selalu akan kita sajikan kabar terbaru terupdate tentang selebriti tanah air dan manca negara yang bakal bikin kita semua happy senang dan update akan kabar berita terbaru tentang mereka tentunya oke itu saja kabar dari kami jangan lupa like komen dan subscribe terima kasih telah menonton yuk bye-bye sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax